Pemirsa kantor imigrasi Jogja mengamankan lima warga negara Indonesia yang hendak bertolak ke luar negeri melalui Yogyakarta International Airport. Mereka harus berurusan dengan petugas imigrasi karena terindikasi sebagai pekerja migran Indonesia, non-prosedural atau ilegal. Kantor imigrasi Jogja menjelaskan pihaknya mencegah keberangkatan lima orang tersebut karena tidak bisa menunjukkan persyaratan bekerja di luar negeri. Hal ini diketahui dalam proses pemeriksaan di kontor imigrasi Yogyakarta International Airport. Lima orang ini diamankan ketika hendak berangkat dari Yogyakarta International Airport menuju ke Malaysia dengan tujuan utama Makau. Namun kantor imigrasi Jogja menduga ada praktik PMI non-prosedural. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara petugas terhadap para WNI. Dan yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan syarat bekerja di luar negeri dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Atas kejadian ini pihak imigrasi juga berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI dan kepolisian guna menyelidiki ada tidaknya indikasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam kasus ini.